Intro Coba mengelabui tugas bandar narkoba jaringan antar provinsi yang tertangkap di Palembang menyimpan barang bukti 800 butir pil ekstasi di dalam ban mobil yang digunakannya Intro Ilah suasana detik-detik penangkapan narkoba 800 butir ekstasi terhadap pelaku Pelaku berinisial MDS pria 50 tahun yang ditangkap tim satuan narkoba Polrestabes Palembang Dalam rekaman video amatir yang diambil petugas, memperlihatkan pelaku yang telah terdesak akhirnya memberitahu kepada polisi jika telah membawa narkoba jenis ekstasi sebanyak 800 butir yang disimpannya rati terbungkus plastik disembunyikan di dalam ban mobil Mendapati barang bukti ini, petugas langsung mengiring pelaku ke Polrestabes Palembang untuk dapat dilakukan pengembangan Pelaku yang diketahui warga Kabupaten Lumbuk Linggau, Sumatera Selatan ditangkap unit napsat narkoba Polrestabes Palembang ketika melintas di Perintis Kelarikan, Kecamatan Ilir Timur 3, Palembang saat pelaku melintas dengan mengendari mobil putih R3 menuju Lumbuk Linggau Menurut pelaku, kelembara harap itu sendiri dia beli di salah satu tempat yang ada di kota Palembang dan akan diedarkan di sejumlah wilayah di kota Palembang Penangkapan pelaku dibenarkan oleh kaset narkoba Polrestabes Palembang Kompol Rifanda yang menjelaskan pelaku sudah menjadi target kepolisian terkait jejak pelaku yang merupakan bandar narkoba jaringan antar provinsi yang pasti barang ini bukan dari provinsi Sumatera Selatan yang pasti ini barang ini lintas tentang provinsi cuma untuk perkembangan kamu belum bisa menjelaskan karena kamu saat ini masih dalam penelitian untuk saat ini masih kita pengembangan dulu kita belum bisa untuk bilang apakah ini ada jaringan lain atau dari mengandalinya siapa juga bisa kita bicarakan dulu karena saat ini masih dalam penyelidikan Atas perbuatannya pelaku akan dijerat dengan pasal 114 Junto 112 No.35 Tahun 2009 dengan ancaman 5 hingga 20 tahun penjara dari Palembang Sumatera Selatan reporter Andy Ruskan Kameramin Muhammad Rian, Palembang Baru TV menggabarkan